Apa yang terjadi di luar sana? Guru Woyun sedang duduk di sebuah pavilium di halaman, alisnya terangkat sedikit setelah dia merasakan suara yang datang dari luar. Penatua Yu mengerutkan alisnya dengan sedih, bahwa penjaga toko Zhao terlalu tidak berguna, dia bahkan tidak bisa mencegah satu orang pun mengganggu nona tertua. Tuan Muda sudah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga Gu yang diizinkan untuk melihat nona tertua, jika tidak, dia tidak akan bisa melampiaskan rasa frustrasinya untuk nona tertua. Penatua Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum sedikit ketika dia berkata, Bukan apa-apa, hanya beberapa orang yang tidak penting. Nona Sulung, perintah apa yang kamu miliki untukku sekarang? Jari Guru Woyun menyapu ringan di pilar batu pavilium, senyum dangkal duduk di wajahnya yang cantik. Aku memiliki beberapa hal yang memerlukan bantuan Penatua Yu. Aku membutuhkan tim yang bisa membunuh. Dan aku percaya bahwa Penatua Yu akan dapat membantuku menemukan orang-orang yang aku butuhkan. Dia memiliki terlalu banyak musuh, dia tidak akan bisa melakukan apapun hanya dengan kekuatan satu orang, jika dia ingin berdiri teguh di daratan ini, maka dia akan membutuhkan kekuatan yang sangat kuat, kekuatan itu akan menjadi langkah pertamanya. Nona Sulung, pelayan tua ini telah mengerti maksudmu. Pelayan tua ini akan mengumpulkan orang-orang yang kamu butuhkan saat ini. Sebentar, Guru Woyun tiba-tiba memerintahkannya untuk berhenti tepat saat Penatua Yu hendak berbalik dan pergi. Nona Sulung, apakah kamu memiliki perintah lain? Dia berbalik ke arah Guru Woyun, tersenyum saat dia bertanya. Kirim semua herbal di selembar kertas ini ke kamarku nanti. Aku sedang menuju keluar untuk beberapa hal sekarang. Guru Woyun melangkah keluar dari halaman setelah menyerahkan kertas di tangannya kepada Penatua Yu. Karena dia telah meninggalkan istana kekaisaran, dia tidak punya waktu untuk berbicara dengan Luoyun, jadi dia menuju ke rumah tangga Luo sekarang. Pada saat itu, senyum Luo Yin melintas di benaknya, dan gelombang kehangatan terpancar dari hatinya. Gadis ini mungkin orang yang paling peduli padanya setelah kakaknya. Rumah tangga jenderal Luo memiliki aura agung, bahkan pintu utama mereka jauh lebih mengesankan daripada pintu keluarga Gu. Meskipun keduanya adalah jenderal yang melayani di istana, keluarga Gu memberikan perasaan kemewahan materialistis, sedangkan keluarga Luo memberikan perasaan kehidmatan. Para pelayan rumah tangga jenderal mengenali Guru Woyun dan tahu bahwa dia berteman dengan Luo Yin, mereka tidak menghentikannya dan membiarkannya langsung masuk. Namun saat dia hendak masuk ke rumah tangga Luo, suara perselisihan terdengar, menyebabkan Guru Woyun sedikit mengernyitkan alisnya. Jenderal Luo, kamu bahkan tidak tahu bagaimana menyiapkan buah Biluo dan kamu tidak memiliki cara untuk menggunakannya. Tidak ada gunanya memegangnya. Jika kamu memilih untuk menyerahkan buah Biluo kepada kami, sekte pemurnian senjata kami akan memberimu banyak manfaat. Sekte pemurnian senjata, Guru Woyun mencibir. Dunia ini sangat kecil, dia tidak menyangka akan bertemu orang-orang dari sekte pemurnian senjata di rumah tangga Luo. Guru Woyun tidak melewatkan apa yang dikatakan orang dari sekte pemurnian senjata. Napasnya semakin cepat, buah Biluo adalah sejenis bahan obat yang tumbuh di rawa-rawa. Setelah mengkonsumsinya, kamu akan kebal terhadap semua racun dan kamu tidak perlu takut pada ahli racun. Namun seperti yang dikatakan sekte pemurnian senjata, buah Biluo membutuhkan persiapan khusus. Jika tidak, kamu akan meledak dari energi kuat yang tersimpan di dalamnya. Panatua Hunfei, aku menghabiskan banyak uang untuk membeli buah Biluo ini dari seorang pedagang dari wilayah barat bertahun-tahun yang lalu. Seperti yang kamu katakan, tidak ada gunanya aku menyimpannya. Jika kamu menginginkannya maka kamu dapat membelinya. Aku juga tidak akan mengubah harga. Aku dapat memiliki buah Biluo ini dengan harga asli 10 juta koin emas. Jika kamu bersedia menghabiskan uang itu maka aku akan memberikannya kepadamu. 10 juta koin emas bukanlah apa-apa bagi sekte pemurnian senjata, tapi sosok seperti apa dia, mencoba mengambil uang dari tangannya, apakah kamu bermimpi? 10 juta koin emas bukanlah apa-apa bagi sekte pemurnian senjata.